Oke baiklah kakak sekalian Selamat datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti biasa Sebelum memulai saya minta tolong Kak Andi Menugaskan anggotanya Untuk memimpin Pada malam hari ini Piliran siapa kak Andi Terima kasih kak Hari ini gantian Siapa Nurohim Saya silakan gak Kak Arido Dinata Silakan Kak Arido Oke terima kasih Baiklah rekan-rekan Semua kakak-kakak sekalian Sebelum kita memulai Kegiatan kita pada malam hari ini Lebih baik kita berdoa Terlebih dahulu menurut agama dan Kepercayaan masing-masing Semoga apa yang kita Lakukan pada malam ini Mendapat manfaat Untuk ke depannya Berdoa dikora silakan Berdoa selesai Terima kasih kak Arido Dan semuanya Silakan dibuka micnya Seperti biasa kita bersuara dulu Kita Menunjukkan Akan Terima kasih kakak-kak-kak-kak-kak-kak Malam ini Kita melanjutkan Bagian yang kedua dari Komunik Belajar Saya akan Membagikan screen Apakah Apakah sudah muncul Baru masuk Merajak pembelajaran Berbasis proyek Dengan komunitas Belajar Di sekolah Ini kesepakatan bersama Seperti biasa Menyalakan kamera Matikan mikrofon Hadir sebetulnya Menghargai waktu bersama Memaksimalkan Free to chat Klik raise hand Untuk bertanya Gangguan teknis Adalah hal yang wajar Ini Kakak-kakak Kesepakatannya Masih sama Tidak perlu kita Banyak bahas Ini indikator utama Tujuan umum Dari modul kita Sama dengan sebelumnya Pertama guru Dapat Memahami Saling tergantung Untuk mencapai tujuan Pengajaran Yang mereka Bersama-sama Dan bertanggung jawab Secara kolektif Pada komunitas Belajar Di satuan pendidikannya Kedua guru Dapat memahami Konsep Kocurikuler Dan ekstra Kurikuler Yang terkait Dengan pendidikan Jasmani Ketiga Guru dapat Mendesain program Kocurikuler Dan ekstra Kurikuler Untuk pendidikan Jasmani Secara Kolaboratif Yang keempat Guru dapat Menginisiasi Ragam kegiatan Untuk mendorong PJOK Yang bermakna Dan menyenangkan Yang berkelanjutan Secara Kolaboratif Di sekolah Ini Jadi Banyak Kolektif Dan kolaboratif Ya Itu Yang khusus Modulnya Pertama Memahami konsep Tantinya KPS Serta hubungannya Dengan keberpihakan Dan murid Kedua Mengidentifikasi Aset Atau kekuatan Sekitar Dalam Mengembangkan KPS Ketiga Merancang Program Kegiatan KPS Yang keempat Merancang Pembelajaran Berbasis Proyek Untuk Intrakurikuler Kokurikuler Atau P5 Secara Kolaboratif Dengan Terkat Sejawat Dalam KPS Menggunakan Model Pembelajaran Yang telah Dipelajari Ini KKK Tugas Yang Kemarin KKK Siapkan Ini Pertanyaan Nanti Kemarin Untuk Tugasnya Pertama Apa Tujuan Pembelajaran Yang Dirancang Kedua Apa Yang Menjadi Produk Utama Dari Pembelajaran Yang Dirancang Ketiga Bagaimana Produk Atau Hasil Karya Dari Pembelajaran Berbasis Proyek Yang Dirancang Akan Dipublikasikan Bagaimana Mempublikasikannya Yang E Apa Pertanyaan Kunci Yang Perlu Dijawab Dari Pembelajaran Proyek Yang Dirancang Yang Kelima Apa Tipe Proyek Yang Dipilih Untuk Pembelajarannya Apakah Itu Memecahkan Masalah Dalam Dunia Nyata Apakah Itu Tantangan Membuat Karya Apakah Itu Eksplorasi Jawaban Dari Pertanyaan Abstrak Apakah Itu Investigasi Apakah Itu Memilih Sikap Dalam Sebuah Isu Yang Ada Dan Yang Terakhir Apa Model Pembelajaran Yang Dipilih Untuk Pembelajaran Proyeknya Melihat Kembali Di Modul 2.3 2.4 Dan 2.5 Apakah Itu Model Pendidikan Gerak Apakah Itu Model Pendidikan Kebugaran Apakah Itu SEM Kakak Kakak Oke Kita Mengisi Dulu Link Jambor Apakah Proyek Yang Ditugaskan Ini Ada Tiga Pertanyaan Pemantik Di Jambor Di Isi Setiap Halamannya Seperti Apakah Proyek Yang Ditugaskan Sudah Dibat Senyata Mungkin Dengan Kehidupan Murid Kedua Seberapa Besar Pembelajaran Basis Proyek Mengakomodasi Ini Poise Choice Dan Ownership Suara Pilihatan Kepemilikan Itu Poise Choice Dan Ownership Siswa Kemudian Bagaimana Proses Penyelidikan Berkelanjutan Sustain Sustain Inquiry Yang Terjadi Dalam Rancangan Pembelajaran Basis Proyek Yang Dipresentasikan Saya Akan Membagikan Jambornya Kakak Tidak 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 Ada Tiga Halaman Saya Bagi Di Chat Dan Di Grup WA Ya Tidak 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 Itu di kolom chat sudah masuk, saya juga akan bagikan di grup WA. Silahkan kakak-kakak diisi bagi kita bisa mengakses jambornya. Saya masih loading ke WhatsAppnya. Terima kasih telah menonton. 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 dengan pembelajaran berbasis proyek mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Terima kasih. Sudah mengakomodasi suara, pilihan, dan kepemilikan murid. Terima kasih. 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 siswa kelas 12, SEM ini akan kami gunakan untuk ujian praktek di semester ganjil. Tapi untuk pelaksanaan program yang lain, ini sudah kita laksanakan yang bersama kemarin itu tentang bullying. Tentang bullying ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, keterlibatan siswanya di POC-nya juga sudah sangat maksimal karena kita hanya sebagai fasilitator, memfasilitasi peserta didik di dalam pembelajaran tersebut, seluruhnya dipinjakan oleh siswa itu sendiri. Hasil produknya banyak pamplit-pamplit yang mereka buat itu malah lebih bagus-bagus dibanding yang kita buat. Dengan kreatifitas mereka yang tinggi itu malah lebih menarik hasil buatan mereka dibanding yang kita sendiri. Terus kemarin juga ada kewirausahaan, yang kedua itu tentang kewirausahaan. Jadi produk-produk yang dihasilkan anak itu berupa makanan, minuman asli lokal dari Kabupaten Pali sendiri. Dan keterlibatan siswanya alhamdulillah sudah memenuhi kriteria tersebut. Oke, terima kasih Kak Denny. Jadi Kak Denny, rencananya untuk mengejar ujian ya Kak. Ujian, Kakak-kakak semuanya barusan sekilas saja yang berbagi, tidak semuanya, tidak semua jantara kakak-kakak membagikan. Ini Kak-kak-kakak kita lanjutkan dulu ke slide-nya. Terus masih ada yang belum, yang belum selesai mengisi janturnya sehingga berjalan saja. Terus kalau tidak keburu, nanti setelah selesai masih bisa diisi ya Kak-kak-kak janturnya. Harapkan semua tetap mengisi link janturnya, karena itu bagian dari laporan pelaksanaan pertemuan kita. Nah, nanti kita sampai di sini, kita lanjutkan. Bagaimana membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik? Ada tiga poin, pertama dalam membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik ini, pertama tugas yang diselesaikan murid dan alat yang mereka gunakan sesuai dengan apa yang dilakukan orang di dunia nyata. Jadi real ya Kak-kak-kak, tugasnya dan alat yang digunakan asli. Contoh seperti tadi diceritakan, menggunakan, apa itu kan real digunakan untuk promosi di dunia nyata. Contohnya ini sudah ada desain lapangan atau latihan atau situs web sekolah, kemudian mengelola kompetisi olahraga, termasuk menyiapkan anggaran, melakukan survei atau menulis urat kepada pihak-pihak eksternal. Ini realitas realnya ya, Kak Cahak 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 Joka yang otentik, yang kedua proyek dapat memiliki dampak pada dunia nyata contoh, murid melakukan prestasi di dewan sekolah yang mengusulkan desain teman-teman sekolah sekaligus sempat berolahraga, atau merancang dan menjual kartu atlet olahraga favorit, atau melakukan proyek penelitian dan mengirimkan data yang akan digunakan untuk lebih memahami perubahan tubuh remaja, seperti tadi tentang yang cerita program latihan itu, Kak Deni ya itu sebetulnya akan memiliki dampak pada dunia nyata, kalau misalnya proyek latihan pemugaran dalam waktu 3 bulan atau 2 bulan misalnya itu akan berdampak pada dunia nyatanya kemudian yang ketiga, bagaimana membuat pembelajaran berbasis proyek yang otentik ketiga, berbicara tentang kecemasan atau tantangan minat atau masalah pribadi murid dalam kehidupan mereka contohnya adalah kegantungan pada media sosial atau jawai, kemudian bullying di sekolah kemudian hubungan yang sehat di kalangan remaja ini bentar ini nanti terakhir Kakak-kakak berarti sekarang kita lanjut ke bentar ada jambot satu lagi yang harus diisi kok gak muncul ya disana oh sama ya oh ya sama Kakak-kakak yang ternyata yang tadi ya apa namanya tiga kata kunci yang tadi ya sudah terjawab ternyata berarti yang ini diisi Kakak-kak ya sekarang kita akan ke sesi review saling mereview nanti teknisnya seperti ini satu orang dari Kakak-kakak yang pertama akan menyampaikan programnya boleh di share disini atau di apa di chat ke orangnya nanti kita akan di spin diputar kalau misalnya yang pertama misalnya Kak Andi di review oleh orang yang kedua dan selanjutnya yang kedua oleh ketiga ketiga keempat dan selanjutnya karena tadi ada request Kak Andi mau ada pertemuan boleh Kak Andi Kak Deni masih ada waktu gak Kak Deni Kak Deni apakah masih memungkirkan tidak atau sudah jalan Kak Deni Kak Andi Kak Andi masih on Kak Andi Kak Andi Kak Andi masih on masih gak Kak Andi pertama ya Kak Andi Kak Andi memberikan review untuk orang pertama ya Kak Andi nanti punya Kak Andi di review oleh teman yang lain Kak Deni masih on gak Kak Deni ini ada Kak Kak mohon maaf kita harus sesuaikan dengan kegiatan kita ada tiga nih Kak Andi Kak Deni sama Kak Ulfa ini berterancam dengan sinyal Kak Ulfa ya Kak Ulfa masih on gak Kak Ulfa Kak Ulfa Kak Ulfa Kak Ulfa Kak Leni Kak Leni Kak Leni masak oke kalau udah tidak kita coba putar ya Kak Kak yang pertama nanti membagikan rancangannya ke Kak Andi kita putar oke Kak Perro rancangannya silahkan saya share skit Kak Perro rancangannya baik gimana langsung dibicarakan di sini atau gimana Kak Perro melihatkan Kak Andi yang mereview punya Kak Perro ya selalu di sini langsung ya Kak Andi yang mereview ya ya baiklah terima kasih Kak langsung aja ya Kak Andi ini memang rancangannya adalah saya pertama model model SEM yang saya ambil model SEM ini kemarin dan itu memang sebelum kita masuk PKGB JOK ini memang sudah dilaksanakan setiap Kak Perro maaf ininya saja apa namanya dokumennya dokumennya oh dokumennya Kak ya aduh dokumennya atau yang saya atau yang saya yang ini Kak Andi terima kasih itu itu pertama itu proyeknya itu SEM itu berbentuk model SEM kemudian ini sudah dilakukan sebelumnya sama siswa kami di sekolah itu biasanya untuk kelas meeting kelas meeting Kak sebelumnya ini kelas meeting yang dilakukan tapi anak-anak semua yang menjadi panitia tetapi ini sebelum mengenal SEM nah ini proyeknya ini sekarang saya ambil model SEM kemudian ini nanti untuk sama juga bertujuannya nanti mau dibuat proyek untuk kelas meeting juga tetapi mungkin lebih luas lagi cabang olahraganya kalau yang kemarin itu cuma hanya satu cabang kalau ini nanti beberapa cabang kemudian seperti yang tadi yang sudah kita pelajari tentang SEM ini anak-anak ini nanti semuanya rencananya akan memang mengakomodir seluruhnya cuman hanya kita guru sebagai guru ini cuman hanya memantau dan memfasilitasinya nah nanti ini semua seperti panitia kemudian mereka juga mencari mencari apa namanya seperti mencari dukungan dana atau apa namanya ya dukungan dana dukungan dana itu seperti macam-macam seperti minta mungkin dari orang tua bisa nanti dari kepala sekolah kemudian dari mungkin sponsor-sponsor yang memang bisa mendukung kemudian untuk semua panitia nanti atau juri nanti mereka yang melakukannya itu tidak terlepas dari bimbingan dari guru atau dari saya tapi yang jelas guru-guru dan teman sejawat juga akan dilibatkan untuk mengawasi dan memfasilitasi itu itu kak jadi secara ininya secara garis besarnya SEM ini diperuntukkan untuk membuat suatu kelas meeting di sekolah tersebut mengadakan kelas meeting di sekolah tersebut gitu kak Andi langsung ini kak Maulana langsung kak Andi langsung aja diri ini saya merevionya dalam bentuk gimana idealnya ada dokumennya terlihat tapi mungkin dari cerita kak Peroti ada yang perlu kakak Andi masukkan ya oke kak Vero ngajar di satuan apakah SD pak SD itu kalau untuk pembelajaran SEM idealnya kurang ideal menurut saya karena di dalamnya itu namanya SEM itu bukan eventnya bukan kejuaraannya tapi proses mempersiapkan kejuaraan dari awal sampai pertandingan kemudian proses pembelajaran siswa untuk kehidupan nyata SEM itu cuma kalau untuk kelas tinggi bisa dikemungkinkan cuman untuk SD kurang efisien menurut saya karena SEM ini banyak yang harus dilibatkan di dalamnya bukan berbicara masalah kejuaraan eventnya tapi apa produk yang dihasilkan dari SEM itu untuk kehidupan nyata itu sih kak Vero oke terima kasih masukannya ada lagi kak kak Wahid silahkan kak Wahid boleh kak Mulana oke boleh boleh kak Wahid izin kak Vero mungkin sama seperti kak Andi ini juga sekalian kak mau tanya sama kak Mulana juga ini terkait dengan SEM ini jadi untuk kelas ya kelas bawah kata kak Andi tadi mungkin untuk prinsip SEM ini agak susah kalau kita terapkan di sekolah terutama mungkin di SD kami aja di SMP ini saya sempat berencana kemarin juga mau menerapkan SEM seperti ini tapi kak Mulana mungkin ini kondisi yang kami hadapi kak Mulana terkait mungkin nanti di peraksanaannya walaupun nanti belum masih sekedar tahap rencana kesulitan ketika pelaksanaan di kelasnya masing-masing kan ini SEM ini seperti kita ketahui ketika pelaksanaan kita kemarin di tatap muka kemarin itu kan satu kelas berusaha sebagai pelaksana pertandingan seperti itu kan pelaksanaan sementara kami di SMP ini kan ada misalkan saya 10 kelas nah nanti pelaksanaan itu perencanaan itu seperti apa dan itu saya masih bingung seperti tadi seperti Kak Perung mungkin mengkoordinir anaknya tadi jadi kelas kecil seperti apa kelas 4 kelas 5 atau dikhususkan bagaimana gitu kan nah kami mungkin yang di kelas 7 saja ada 10 kelas apakah kegiatannya mungkin bersifat seperti ini atau satu kelas itu melaksanakan sebagai panitia untuk ini sementara yang kelas lain itu dapatnya tugasnya seperti apa Kak nah itu masih bingung Kak nah jadi mungkin nanti ketika kalau saya perencanaan SEM ini kan kalau bagus memang harapannya dilakukan di sekolah itu Pak setelah perencanaan yang matang dan diterima oleh pihak sekolah tetapi kalau kita sendiri mau membuat rencana saja masih bingung nah mungkin itu Kak yang masih mengganjal di pikiran kami Kak sama mungkin seperti Kak Andi tadi bukan apa ya bukan tujuan utamanya yang diharapkan tetapi aksi yang keterlibatan siswa itu dalam dalam pembelajaran di kehidupan nyata itu yang perlu kita tingkatkan sementara kami ini kan ada 10 kelas nah itu Kak apa kecara bergantian seperti apa ya Kak terima kasih Kak oke terima kasih Kak Wahid ini sebagai gambaran saya Kak Kak sebetulnya dengan apa yang dirancang oleh Kak Pero tidak tidak jadi masalah seandainya di SD pun dengan catatan kebermaknaannya itu level apa gitu kalau masih penampingannya yang lebih tidak apa-apa akan disesuaikan dengan konteks di sekolah ya Kak itu nanti tujuan pembelajarannya akan Kak Pero yang paling tahu gitu Kak 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 Pero yang paling tahu tujuannya bagaimana cuma memang sayangnya kita gak bisa melihat dokumen rencananya Kak mungkin bisa sebil jalan kita share ya Kak Kak Pero nanti apakah grup WA kita berdiskusikan terus untuk kegelawan Kak Wahid tadi Kak Wahid kan kalau untuk P5 kan per ini ya perkelas ya targetnya Kak Wahid ya nah kalau dibuat sama semua juga tidak masalah misalnya kelas 7 sama semua lalu kelas bawahnya jadi objek jadi pemain aja misalnya atau kelima kelas bawahnya tidak lagi atau ikut proyeknya ke situ juga bisa kalau rancangannya memungkinkan jadi kita jangan kaku jangan kaku dengan apa ketentuan bahwa kompetisi itu harus terlibat semua kelas misalnya tidak tidak kaku begitu kita sesuaikan dengan kebutuhan ada kebutuhannya sama kebutuhan P5 penekatan P5 tentu saja ada ketentuannya mulai dari tema dan lain-lain kita terikat dengan itu kemudian kebutuhan pemberian penilaian kepada siswa yang terlibat itu nanti yang memberikan nilai tidak hanya kita nanti guru-guru lain kita tim pengembang P5 juga memberikan nilai itu maksudnya nanti ketika pelaksanaannya itu kalau kita kemarin di kelas kita itu semuanya berperan aktif semua sementara yang nanti ada 10 kelas apakah kegiatan seperti SEM ini setiap kelas itu nanti misalkan di kelas A dia melaksanakan SEM pertandingan kompetisi sepak bola kemudian di kelas B nanti dia berperan lagi sebagai yang kelas B P5 dia melaksanakan pertandingan bola basket apakah 10 kelas ini maksudnya dia berperan aktif semua atau boleh misalkan kompetisi satu sepak bola tetapi yang kelas B hanya sekedar pemain kemudian berperan sebagai pemandu dan penonton seperti itu kan enggak terlibat secara seperti kita kemarin satu kelas itu perannya dapat semua kemudian kalau kembali lagi disesuaikan dengan kondisi sekolahnya kekuatan kita untuk merancang semuanya jika kelas berbeda juga akhirnya banyak yang kita rancang kalau tim P5 jadi kita menjadi leader mungkin bisa untuk beberapa kelas kalau semuanya misalnya satu caba pelahraga juga bisa bagaimana melibatkan siswa mereka jadi kurin atau supporter mereka bikin koreo sebagai pendukung itu juga sudah bisa melibatkan banyak siswa salah satu strateginya tipsnya bagaimana agar semua siswa terlibat jika kita tinggal membuat ada penilaian supporter terbaik dan lain-lain untuk mengkondisikan bagaimana agar mereka betul antusias atau perhatiannya terlibat dalam proses pembelajarannya dari awal sampai akhir ketika mereka membentuk koreo supporter juga mereka pasti akan perlu waktu untuk berlatih menyiapkan tinde dan lain-lain gitu ke awah itu ya jadi kembali lagi disesuaikan kekuatan gurunya bagaimana nih kalau gurunya sedikit dengan banyak program kan berat juga nah enaknya sih programnya programnya sedikit banyak kelas itu lebih enak sekiranya mengkondisikannya iya berarti bisa saja dari setiap kelas yang lain ini perannya hanya mungkin sebagai pemain dan itu aja sebagai apa peserta pelaksana saja ya bisa saja begitu kelihatan tuh potensi-potensi masing-masing kita bagikan disana ada unsur choice itu kan siapa nih center dua orang siapa nih oh ada sepuluh orang bisa saja proses lagi untuk sepuluh orang itu misalnya bergantian dua orang hari ini sepuluhnya dua orang yang lain dua orang yang lain itu kan kita begitu kak Wahid ya dimunculkan voice choice dari siswa itu itu saya kira kak Piro silahkan terima kasih kak ini sebenarnya memang yang dibilang sama kak Andi dan kak kak Wahyu memang belum sepenuhnya ideal ya sebenarnya untuk SD cuman cuman saya ini memang mau Sam ini masih mau saya coba memang mau pertama kali saya coba bentuk Sam ini apakah berhasil atau tidak ini maaf nih pak kak maulana karena ini kan memang saya coba mau memang saya coba tekankan di SD Sam ini mudah-mudahan berhasil tapi kalau pun tidak berhasil seperti tadi mungkin apa adanya ya kak maulana ya karena sebelumnya ini ya kak karena sebelumnya saya lihat pelaksanaannya nanti paling lihat di media sosial sekolah masing-masing nanti karena sebelumnya pernah saya coba nih kak maulana tapi karena sebelum sebelum kenal Sam saya pernah coba di kelas 6 memang mereka yang menjadi semua panitia untuk pelaksanaan kelas meeting tahun lalu dan mereka ya saya dianggap berhasil ya karena mereka bisa jadi juri terus bisa jadi panitia pelaksana menyediakan tempat dan segala macam tapi memang belum selengkap untuk aturan Sam nah ini saya sudah mencoba mencicil mereka untuk cara menilai saya sudah mencicil gitu loh cara menilai teman-teman yang cara bermain misalnya ini contohnya bermain cepat bola saya sudah mencicil mereka itu cara menilai mereka yang cara bermain cepat bola gimana terus mereka kalau misalnya mau mencari dana gimana sudah saya cicil sebenarnya nah ini mudah-mudahan dengan saya coba Sam ini di tingkat SD yang tapi yang kelas atas ya memang benar kak ini untuk semua yang kegiatan ini yang untuk jadi panitia atau segala macamnya memang kelas atas yang mau saya libatkan kelas 4 5 dan 6 tapi mungkin yang sepenuhnya yang banyak terlibat mungkin di kelas 6 nya tapi yang mungkin kelas 4 5 nya hanya beberapa atau perwakilan saja nah yang lain-lainnya mungkin jadi peserta ini memang yang rencana dari program saya itu yang lain-lain itu jadi peserta misalnya contoh dari kelas 1 kelas 1 itu nanti buat kategori misalnya contohnya sepak bola pertandingan sepak bola tapi yang kelas atas dan bawah itu dipisah jadi yang untuk kelas bawah bertanding antara kelas bawah kemudian yang kelas atas bertanding di kelas atas jadi ada grupnya gitu ini sudah saya memang sudah pernah saya lakukan di tahun lalu untuk kelas meeting dan mereka yang menjadi penitiannya tapi belum selengkap untuk peraturan dan untuk SEM seperti itu jadi ini saya mau coba mau coba SEM ini saya terapkan nanti untuk di SD apakah memang bisa atau enggak nah ini seperti yang dibilang Kak Wai tadi sama Kak Denny ya mudah-mudahan mudah-mudahan aja bisa ini Kak Wahyu dan jadi Kak Ulfa gimana Kak Ulfa oke tampaknya kesulitan kinyal Kak Ulfa apa yang dilakukan Kak Pero hampir persis sama dengan yang pernah saya lakukan di sekolah saya ketika mengajar dulu dan ternyata konfliknya Sisma lagi Kak Pero lagi Kak Pak kapan jualan lagi kapan turnamen lagi gitu kalau dulu saya belum kenal SEM juga jadi sama begitu itu ternyata mereka bisa menyiapkan saya apa nih yang kira-kira gimana ya Pak saya ada ini di rumah ada ini jadi keperlibatan mereka itu atusiasi mereka muncul ya kata-kata untuk menampilkan ya kembali lagi kita disini membuat kepanjang sehingga nanti akan kepas ketika kita ke komunitas kembali ke grup-grup yang baik mereka akan di sekolah nanti kita akan memasihkan kebaikan oke Kak Ulfa maaf Pak ini kepencet oh iya oke silahkan Kak bro terima kasih Kak ini malah tadi terlupaan saya malah justru khawatir malah justru teman-teman sejauh yang kurang ini Kak yang kurang aktif berperan di dalam SEM ini contohnya macam kayak guru-guru wali kelas wali-guru wali kelas ini apalagi yang sudah yang sudah mungkin yang dua tahun lagi mau pensiun satu tahun lagi mau pensiun ini susah diakamodir untuk supaya ikut di dalam SEM ini kemungkinan saya saya bukannya Sujon bukan ya Kak tetapi yang sudah yang sudah yang sudah saya lalui kemarin-kemarin macam kayak program GPLS program GPLS ini sudah berjalan yang kemarin yang tadi saya ceritakan 5 Kak Molana yang program yang menanam apa namanya yang lahan kosong untuk penyanyi saya itu justru saya sudah melibatkan panitia guru-guru itu sudah jadi ada guru-guru teman-teman sejawat itu sudah ada tugas-tugasnya untuk memfasilitasi tetapi yang terbukti cuma hanya jalan itu cuma dua orang saya dan ada satu orang lagi dan yang lainnya itu malah vakum padahal sudah diberikan ya ini ya ada ada istilahnya struktur struktur ininya pelaksananya justru saya malah justru lebih lebih khawatir ke teman-teman teman-teman sejawat itu gak oke terima kasih Kak itu gimana Kak kira-kira Kak kalau misalnya Kakak-kakak sekalian oke saya kenapa maksudnya Kak Pero jadi apa namanya akan selalu ada terjadi begitu di lingkungan sekolah masing-masing ketika terjadi kita kembali ke aset thinking Kakak-kakak ketika anggaplah temannya Kak Pero ada empat yang dua apa antusias yang dua cuek-cuek aja Kak Pero diharapkan fokus sama teman yang antusias saja kenapa yang cuek-cuek ini kita anggap sebagai depisit untuk program kita ketika kita memaksakan mengajak-mengajak mereka ketika mereka itu tidak nyaman tidak penuh hati jadi ketika rekan-rekan yang terlibat kita pokong dengan yang mau maju saja Kak Pero sama rekan-rekan yang lain jadi apa yang yang penggat ini yang malasan untuk ikut kelima itu anggap lah depisit 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 yang kita punya kita pokongnya ke aset nah kita bekerja dengan aset itu paling ya untuk Kak Pero terima kasih Kakak-kakak sekalian dengan apa yang diceritakan oleh Kak Pero tadi kembali lagi kita satu kasus satu cerita satu pembahasan kita berlaku untuk semua ya Kakak-kakak jadi yang lain jangan cuek sehingga nanti kita akan lebih banyak mendapatkan penguatan untuk rancangan yang akan kita buat Kak Andi masih bisa on Kak Andi nanti rancangannya bisa dikirim ke Kakak-kakak yang berikutnya kita undi siapa? oke kita undi lagi ya Kakak-kak ya yang berikutnya membaca programnya Kak Andi jadi sebetulnya membaca rancangannya Kakak-kak ya tidak perlu diceritakan kalau sudah ada rancangannya mau di Capri atau share screen terserah nanti oke Kak siapa Kak? Kak Satria tadi katanya lagi di jalan atas Kak Satria gimana? Kak Satria gimana Kak Satria ganjang tak bisa ya Kak Satria ya kita putar lagi ya Kak 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 Satria di perjalanan Kak Satria Kak Satria kan punya Kak Satria lalu di komentari Kak Satria Kak Satria lagi lagi download punya pohon juga sinyalnya susah kalau hujan tidak 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 saya share screen juga kaki coba kirim saya juga kan di grup saya bisa di grup di grup ya oke oke ini kelihatan kalau kaki sudah share ini di di sudah kelihatan masih muter muter sudah kak Andi sudah muncul muncul silahkan Kak Ferdi ini saya belum muncul kak foto Kak Andi doang yang muncul sudah komentari lah fotonya komen foto silahkan Kak Perdi dan sudah keluar Kak Ferdi di grup bisa di doblom kan Masih ini kan belum belum terdownload di aku tadi nah apa foto buat bukti boleh yang lain dulu kak lagi lama kak lama nunggunya kak soalnya belum terdownload kak benda kak biasa 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 Udah ke atas Saya putar saja ya Saya putar Lagi gak usah Bentar saya putar Hanya butuh ilmu Kanuragan Kak Iwan Gimana Kak Iwan Yang mengomentari Kak Iwan Kak Iwan ada Kak Iwan Tidak ada juga Saya putar lagi ya Bentar Nah Kak Rid Bu Kak Ridho Kak Ridho Kak Ridho Atau jangan-jangan suara saya gak ada Ada gak Jelas gak Kak Ridho ada Kak Ridho Iya kak Adi Oke silahkan komentari Kak Ridho punya Kak Adi Mulai dari yang Mulai dari halaman pertama Sudah kelihatan Kak Ridho Halo Sudah kak sudah Lalu ya Di grup juga sudah saya share Sekitarnya Iya kak Silahkan Kak Ridho Silahkan Kak Ridho Sambil di komentari Kalau mau gampang Lihat di grup Gampang tuh Sambil di komentari Iya kan Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kalau untuk konsep gerak, saya rasa semuanya sudah hampir bisa dikatakan terpenting. Terima kasih. 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 daerah KNI Kak Maulana pengalaman saya saya ketemu dengan bertugas bareng dengan sekjen KPOT dia membuat acara di suatu mal itu pojok tradisional dia kerjasama dengan pihak mal pihak mal itu menyediakan tempat di pojok mal untuk melaksanakan kegiatan tradisional itu untuk membuat para peserta yang datang itu yang berkunjung di mal itu aktif melihat satu orang yang bermain ikut bergabung dan tidak dipungut sepeser biaya pun disitu mengikuti kegiatan. Nah sepulang dari situ saya bawa ini kegiatan ini di sekolah makanya kami dulu ada kegiatan jubat pojok tradisional habis 6 ada jeda tuh dari senang ke pembelajaran pertama kami bebaskan untuk bermain tradisional dengan dimonitoring oleh wali kelas-wali kelas yang bertugas kita sebagai guru olahraga menjadi promotornya nah dengan itulah saya membuat rancangan ini di semester ini insyaallah kalau memang ini berkelanjut saya akan mempresentasikan ke teman-teman kombel di sekolah saya oke tadi kak pero silahkan lanjut karena di kurikulum merdeka ini anak-anak kita ada rapot P5 ya ini bisa saya share salah satu contoh rapot P5 nah ini udah kelihatan gak belum kanti belum lihatan gak belum 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 lihatan gak masih belum kanti sinyal berarti kak nah baru mulai nah ini ini salah satu rapot P5 yang kemarin dilaksanakan oleh guru-guru kita ini contohnya itu mengelola sampah berarti berhidup berkelanjutan ini ini mandiri kemudian kreatifnya apa ini satu siswa satu satu rapot makanya kami belum seluruhnya melaksanakan ini hanya contoh beberapa kelas saja tidak kak melana oke 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 masih ada yang mau dibagikan cukup kak ini kak oke terima kasih kak Andi kak Andi Rido dengan apa insightnya kakak-kakak sekalian saya memperhatikan punya apa apa yang dirancang oleh kak Andi ini kita pada tahap rancangan kakak-kakak rancangan untuk disampaikan kepada rekan-rekan kita di komunitas atau di sekolah kita apa yang dibuat sapa kak Andi sudah bagus tapi kak Andi saya mau bertanya itu nanti permainan ular tangganya potangnya potangnya lompat gitu kan betul gak kak Andi bener karena kebetulan saya pun waktu tugas bergerak setakhir saya membuat ular tangga yang seperti itu nanti saya nge-print ukuran gede nah mungkin sebaiknya namanya dibuat ular raksasa atau ada tempat karena bayangan orang ketika melihat permainan nama permainan tradisional ular tangga mereka berpikir permainan ular tangga yang di atas meja gitu kalau kita tempatkan ular tangga raksasa atau ular tangga apalah namanya apakah akan mencari tahu gitu jadi kayak apa sih permainannya nah karena di pencerahan umum tahu permainan ular tangga itu adalah di kotak-kotak kecil dengan badu yang kecil itu saya kira kalau memungkinkan ditampakkan tadi agar rekan-rekan kita yang membuat proposal juga akan lebih ada tertariknya gitu akan melihat kolerasinya dengan geraknya itu festival beberapa pengolahraga sebuah pengolahraga karena ini mengambilnya festival atau pendidikan gerak ya jadi saya kira tidak tidak ada aturan yang tidak salah tidak ada aturan yang dilanggar aturan dari kalau tadi dibahas oleh Karindo tentang satu siapang selahraga kalau kita menggunakan modelnya SEP kaitnya kaedah SEP itu satu siapang selahraga gitu tapi kalau menggunakan gerak ya geraknya banyak geraknya saya kira kalau kita suka dengan wilayahnya tadi sendiri kira itu ada yang berkomentar lagi ya Pak Dovi jadi mungkin mengelaborasi saja mungkin sedikit bertanya sama Kak Adi dan Kak Mulana juga sebagai penguatan terhadap rancangan projek kami semuanya nanti terkait produk yang akan dihasilkan apakah itu harus ada instrumen penilaiannya yang kedua saat proses peran guru peran guru lain yang dalam KBS itu apakah juga harus dideskripsi atau didokumentasikan secara jelas secara jelas peran peran dari matematik berat di keandini ada peran guru dari agama matematika BKN IPA dan PGO apakah harus detail dideskripsikan peran masing-masing guru atau cukup buat highlight sekitar saja pimpin saja Pak Andi dan Pak Mula terima kasih Kak 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 Nofri jadi asesmen ini sudah seperti saya tampilkan tadi tidak ada nilai poin-poinnya kalau di rapor P5 jadi mata pelajaran yang terkait di situ itu adalah kegiatan-kegiatan yang membantu pelaksanaan P5 contohnya tadi saya menampilkan ada agama kemudian ada IPA ada IPS ada PKN karena nilai-nilai yang terkandung ada di situ agama sebelum melaksanakan kegiatan membaca doa terlebih dahulu kemudian PKN jujur kemudian sosial peduli sama kelompok lain tim lain kemudian matematika ada belajar berhitungnya lompat satu dua tiga kemudian ada IPA mengukur kekompakan dalam berlari terpah panjang itu saja sih kalau penilaiannya itu ada di wali kelas bisa sebagai pembuat rapor P5 atau guru-guru rekan sejawat yang kita bisa membantu kegiatan P5 itu sebenarnya kalau di kami P5 ini karena kami kan belum memahami P5 seluasnya makanya yang P5 ini hanya percontohan kelas kelas 5 kemudian semuanya belum melaksanakan penilaian P5 karena memang P5 ini harus kita pelajari dan telah telah bersama-sama dengan kawan-kawan guru rekan sejawat itu sebenarnya yang yang berperan berperan dominan itu di wali kelas kalau di kami kemarin enggak melana tapi disini kan kita menjadi promotor untuk kegiatan gerak nah kita bisa memasukkan rapor P5 nya nanti kita bisa dengan berkolaborasi dengan rekan guru sejawat itu terima kasih Kak Nopri menanggapi sedikit dari pertanyaan Kak Nopri pertama apakah harus detil begitu dalam setiap penjelasan kakak-kakak semakin detil akan semakin bagus tapi kita juga menghitung halaman kalau karena kita ingin detil halamannya jadi banyak juga menjadi tidak bagus proposal kita sekali lagi kita disini posisinya pada tahap rancangan assessment assessment itu nanti muncul di modul P5 dari rancangan kita ini kita punya rancangan sekarang kita berkomunikasi dengan komunitas sehingga nanti tim p5 tim fasilitator ya kalau kita salah namanya tim fasilitator P5 nah coordinator ya yang menyusup modul sampai ke assessment adalah tip itu kurang lebih seperti itu Kak Nopi kita membuat rancangannya untuk seperti proposal rancangan kita ini seperti proposal ke teman-teman di KPS kita lalu nanti ketika proposal kita disetujui atau di approve oleh mereka nah akan dibentuk nanti timnya komunitas kita itu kan menjadi tim pengembangnya baru disitu detail-detail pembagian tugas dan lain-lainnya sampai ke assessmentnya disitu munculnya nanti gitu kira-kira Kak Nopi gimana Kak Wahid silahkan Kak Wahid kalau ada izin menambahkan Kak mungkin memang seperti yang Kak Muala sampaikan tadi makanya tadi di awal saya menyampaikan Kak untuk terkait perencanaan kita ini apakah nanti bisa dimasukkan ke P5 tadi atau hanya sekedar tuntutan untuk perencanaan di program ini saja Kak seperti itu tapi kan memang harapannya ini seperti Kak Nopriyandi juga Kak Andri ini harapan kita bisa dilakukan di sekolah masing-masing dan juga bisa diperima oleh pihak sekolah saya memang kemarin berharap besar seperti kata Kak Melana bahwa kegiatan perencanaan kita ini sebenarnya memang harus sudah ada modul seperti di sekolah kami kan kebetulan sekolah penggerak jadi ada tim pengembang modul kemudian setiap tema itu ada pengembang modul tadi dan dibuat oleh koordinator setiap setiap kelas tadi koordinator ini memegang tiga kelas di koordinator P5 jadi disusun oleh seluruh koordinator bersama-sama nah ini kan tahapan kita ini hanya ketika menyampaikan hanya kita menyusun pertama awal untuk rencanakan diterima atau tidak kegiatan kita jadi memang mungkin untuk asesmen segala macam belum Pak ya belum Kak ya jadi jadi kita hanya menyampaikan saja ini mungkin kegiatan yang bisa kita lakukan untuk kaitannya dengan P5 di bidang PGOK jadi itu Kak ya jadi itu Kak ya mungkin Kak ya ya betul-betul sekali Kak jadi Kak-kak-kak sekalian di P5 atau kan otomatis tidak hanya kita nanti semua orang ke antusias semua pelajaran antusias menyodorkan proposalnya kesemian menyodorkan proposalnya sebagai leader IPA menyodorkan proposalnya sebagai leader itu kan nanti terjadi proses di situ makanya ini yang kita buat tancangan ini seperti proposal lah proposal kita sampaikan ke komunitas kita di sekolah masing-masing harapannya guru-guru PJOK yang mengikuti program PKG ini menjadi leader di sekolahnya masing-masing dengan membawa proposal dari hasil pendidikan apa yang didapatkan di PKG ini gitu Kak-kak-kak oke Kak Nopri masih ada oke pembahasan dari sekel dari Kak Andri tadi cukup Kak Rido tadi sudah sudah ya Kak Rido siapkan dokumennya Kak Rido boleh dibagi ke grup kita undi lagi yang berikutnya yang mereview punya Kak Rido saya saja yang putar ya Kak-kak-kak daripada dikirim lama lagi langsung saya putar saja ini asli diputar kok oke Kak Ari Sari apakah aman minyaknya Kak Rido iya kak ada kak Kak Rido punya Kak Rido bisa diberikan Kak Rido hubungan rancangannya Kak Rido grup kita berkari langsung Kak Rido sendiri yang membagikan skrin toh leper ya Kak Rido ya Kak Rido tempatnya Kak Rido terlempar Kak berarti punya Kak Arti saja yang diberikan Kak Arti saya putar lagi ini kelirat siapa yang mereview Kak mohon izin Kak kalau punya saya belum selesai Kak karena masih ada kegiatan ini Kak baru pulang ini Kak oke tapi rancangannya gimana maksudnya sudah ada terbayang seperti tadi ceritakan seperti Kak Fero tadi Kak Rido Kak Rido kalau untuk rancangannya hampir sama kayak Kak Fero rencananya mau buat Sam kalau untuk detailnya belum ditulis sempat oke kalau gitu kita lewat saja biar kita bisa lihat dokumen saya kaya jadi apa baik kita semua juga kita lewat kari bagian ini dulu ya kari Pak siap bagian yang review ya ini saya putra untuk yang membagikan dokumennya kak susilo ada kak susilo dokumennya bisa di share kak susilo kak susilo kak susilo kak kak susilo tadi dia izin kak kak susilo mantar anaknya berobot ke rumah sakit katanya oh ya oke kita putar lagi saja kak perdi dokumen siap kak perdi siap kak dokumen kak oke cuman saya coba share ya di review oleh kak ari muncul gak kak ya muncul kak silahkan kak ari dicermati siap kak 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 Tidak! 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 Nomor limanya, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan Kak Ari di komentari. Jadi dari yang saya tangkap dari modul dari Kak Ferdi ini bakal ngadain perlombaan badminton. Benar kayak gitu Kak Ferdi? Ya betul Kak Ari. Antara kelas 4, 5 sama 6. Tapi kalau lapangannya itu odor, biasanya tantangannya itu saat bermain adanya angin atau cuaca yang lagi-lagi kenceng. Mungkin kalau ada lapangan yang di dalam atau inder bisa dilakukan atau cabang waraganya bisa diganti. Kayak gitu aja Kak, kalau tantangannya di luar. Kalau untuk perencanaannya sudah cukup baik, sudah detail sampai ngundang dari KKG itu. Gimana Kak Ferdi? Gimana Kak Ferdi? Oke. Terima kasih Kak Ari atas komentarnya atau reviewnya. Jadi yang saya buat ini kan perencanaan yang berbentuk SEM ya Kak ya. Jadi sekalian saya itu ingin mengenalkan model SEM itu kepada peserta didik saya dan juga guru-guru yang ada di sekolah, KKG, dan juga pengawas yang menjadi undangan. Jadi saya itu sekalian mengajarkan model SEM kepada mereka. Dan sekalian dimasukkan juga ke dalam gojek P5-nya. Jadi itu saja komentar saya Kak Mulana. Atau Kak Ari. Gimana Kak Ari menciptakan? Iya Kak. Menciptakan lanjutkan Kak Ari. Cukup Kak, berarti kesimpulannya Kak Ferdi tetap berikan tanggap petani kan hanya cabang olahraga aja Kak. Iya. Saya mengambil badminton itu karena memang yang pertama yang ada di sekolah itu lapangannya ada lapangan badminton walaupun tanah. Tapi saya memaksimalkan fasilitas yang ada itu yang pertama dan juga peserta didik kemauan untuk menambil badminton lebih tinggi dibandingkan cabang olahraga yang lain. Itu yang kedua. Dan terus yang ketiga karena saya hanya tujuannya itu memperkenalkan model SEM jadi saya tidak mempertimbangkan faktor yang dikatakan oleh Kak Ari tadi. Faktor kalau memang kalau angin memang sangat mempengaruhi jalannya pertandingan memang. Cuma saya tidak arahnya ke sana karena pengen memperkenalkan model SEM ini aja pada saat jadi guru yang tanggung undangkan gitu Kak Ari. Ya kalau untuk yang pemaparan sudah cukup baik hanya komentar itu aja terima kasih Kak Ferdi. Oke. Terima kasih Kak Ari, Kak Ferdi dan Kakak-kakak sekalian kita kan sangat terharap rancangan kita ini berjalan. Saya justru ingin bertanya Kak Ferdi apakah sudah diperhitungkan dengan mengundang pengawas dan KKG? Kenapa? Karena disitu paling tidak kita harus menyiapkan konsumsi dan lain-lain untuk Kakak-kakak yang lain. Nah, itu memerlukan tambahan biaya ya. Tambahan biaya terutama. Saya tidak tahu di sana apakah pengawas bisa menghadiri banyak undangan gitu. Kadang-kadang mohon maaf kalau pengawas di sana di negara Konoha kan paling tidak kembali pulangnya harus di aplopit. Gimana apakah sudah diperhitungkan di sana Kak? Ini Kak Mulana, kebetulan di sini pengawas kami dengan KKG PJOK itu sangat, sangat itu Kak Mulana sangat persahabat Kak Mulana. Nah, jadi setiap ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan seperti 17 Agustus ini, kan camat itu mengait pengawas. Nah, jadi pengawas sangat ketergantungan dengan guru PJOK untuk membantu perjalannya proses kegiatan lomba 17-an. Jadi, tidak hanya 17 untuk kegiatan lain-lain itu pengawas selalu mengajak guru-guru ataupun KKG PJOK untuk mengikuti kegiatan yang diprogramkan oleh pengawas. Jadi, kalau untuk mengundang pengawas, saya pribadi tidak mengeluarkan kos untuk pulangnya. Nah, itu Kak Mulana. Dan juga kalau K3S, juga paling saya menyiapkan untuk makan minum Kak Mulana, itu untuk perencanaannya. Tidak menyiapkan untuk amplopnya. Oke, mantap, mantap. Jadi, maksudnya sudah diperhitungkan ya Kak Peri sampai ke sana. Karena harapan kita betul-betul apa yang kita rancangkan ini bisa terlaksana nantinya gitu ya Kakak-kakak. Jadi, terima kasih Kak Peri dan mudah-mudahan apa yang ya kekolaborasi antara guru PJOK dengan pengawas dan unsur lain di daerah Kak Peri juga terjadi di daerah lain ya. Kak Fero, silakan. Terima kasih Kak. Saya mau tanya ke Pak Pak Peri tadi itu kekelasannya. Kalau nggak salah tadi saya sempat baca itu 9, kekelasannya 9 JP ya Kak Apa gimana? Saya kurang tahu tadi kayaknya. Iya, betul Kak Peri. Terus, itu kelas 4, 5, 6. Saya kurang tahu juga berapa banyak yang untuk ikut tanding. Terus, apa berapa lapangan yang dipunya sekolah? Apakah memang punya lebih dari 2 lapangannya? Apakah itu yang berlaku untuk putra dan putri? Apakah bisa juga untuk ganda putra dan ganda putri? Itu kategorinya. Nah, kalau yang untuk 9 JP kurasa kurang ini ya, kurang banyak kali ya. Karena mungkin untuk bulu tangkis kan 21 tuh poinnya. Itu bisa jadikan bisa lama, bisa lama permainannya. Bisa lama sih, tapi kalau yang bagus. Tapi kalau yang apa, memang cepat itu 21 itu selesai. Tapi paling tidak itu satu pertandingan kan mempunyai 2 set ya. Kalau belum lagi, kalau misalnya dia ada 3 set. 3 set itu bisa mencapai bisa lebih dari 1 jam itu. Misal, misal ya kan, perhitungannya. Mungkin kalau 9 jam itu alokasi waktunya kurang kali ya. Dan itu membutuhkan, kalau apalagi cuma hanya mempunyai 1 lapangan. Cuma 1 lapangan. Nah, kalau memang lebih banyak lapangannya mungkin bisa ya. Bisa lebih cepat selesainya. Itu aja sih Kak, itu yang perlu diiniin. Kalau 9 JP itu mungkin kurang kali. Bisa untuk berapa hari kali kalau untuk pelaksanaan itu. Untuk apa namanya? Untuk yang bulu tangkis ya. Kalau saya sih, same-nya itu kan untuk yang permainan bola kaki. Contohnya tuh, 1 set, 1 apa ya? Cuma 10 menit. Itu aja. 10 menit. Itu aja sih, kalau saya sih. Biar lebih cepat selesai kan. Paling, keduanya mungkin 11 semifinal dan final. Itu aja sih. Gitu Kak. Itu aja sih Kak, yang mau saya tanyakan. Untuk 9 JP mungkin kalau bulu tangkis. Untuk bulu tangkis, perasaan mungkin masih kurang 9 JP itu. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke. Terima kasih Kak Peru tangkapannya. Yang pertama, saya mengambil 456 itu. 9 JP. Kenapa 9 JP? Saya kelas 456 itu, total siswanya hanya 19 orang Kak Peru. Itu yang pertama. Terus juga, untuk permainan bulu tangkisnya, itu poinnya saya modifikasi. Menjadi 15 poin. dan juga saya mempertimbangkan jam makan siang Kak Peru untuk pengawas dan temu undangan lainnya. Jadi kalau sampai makan siang kan jadi nambah kos. Jadi mungkin itu pertimbangannya Kak Peru. terima kasih. Itu 19 orang enggak main semua kan, Kak Ferdi. Ada yang jadi panitia juga kan? Ya, ada yang jadi panitia juga Kak Soalnya Kak. Jadi peserta lombangnya juga tidak terlalu banyak, Kak. Oke. Si Kak Peru ada lagi? Kak Satria tadi, Kak Satria. Resen gimana, Kak Satria? Oke, siap, Kak. Nah, mau nanya sedikit sama Kak Ferdi. Izin, Kak? Lanjut, Kak Satria. Ini apa, yang nyambung pertanyaan Kak Peru tadi, itu kan untuk lomba atau acaranya itu kan mungkin 9 jam, dan pesertanya kan 4-5-6, Kak. Yang jadi pertanyaan saya sih, wasitnya itu siapa nanti untuk penyelenggarannya? Apakah Kak Ferdi sendirian? Karena kan setelah saya dengar, kemarin Kak Ferdi kan cuma satu guru olahraga yang di sana. Apakah perlu kami-kami ini ke sana? Kalau memang jadi. Gitu, Kak. Makasih, Kak. Oke, makasih Kak Satria tanggapannya. Jadi, saya berkolaborasi dengan guru-guru kelas yang lain. Ada guru, wali kelas kan ada 6. Jadi, saya berkolaborasi dengan guru-guru di sana, dan juga ada guru mapel agama. Jadi, bisa diajak kerjasama. Itu aja, Kak Satria. Jadi, kami gak perlu diajak. Ongkosnya mahal, Kak Satria. Wah, mahal. Kami secara dolur, Kak. Kak Satria. Kak Satria, dia gratis, dia. PP-nya. Sama uang kosnya. Cuman uang makannya itu yang enak. Sama gini. Makannya kalau nambah, Kak Perus. Oh, jadi intinya ada guru-guru lainnya, berarti, Kak. Ya, iya. Ada guru-guru lain yang bisa diajak berkolaborasi di sekolah, Kak Satria. Jadi, untuk lapangannya, Kak, berarti ada beberapa kira-kira apakah langsung beberapa pertandingan atau gimana perasaannya. Gimana lapangannya? Ya, kan. Tadi kan untuk 456 mungkin ada beberapa jumlah pesertanya. Nah, itu kan tergantung juga lapangan gak biasanya. Kalau pesertanya melebihi, iya, nanti takutnya malah nunggu daripada bermainnya atau pertandingnya. Ya. Ya. Untuk beberapa peserta. Karena lapangannya cuman satu, Kak Satria, memang ada tunggunya. Memang ada tunggunya, Kak Satria. Betul. Oke. Oke, itu aja, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak Satria, sudah membuka dengan pertanyaan seperti itu. Jadi, saya teringat juga, Kak Berdy, diharapkan kan semua penyelenggarannya itu dari siswa. Gimana kira-kira nanti perencanaannya, Kak Berdy, perasaan-perasaanannya, Kak Berdy. Pembagian siswanya itu apa saja kira-kira itu? Maaf, Kak Mulana. Untuk pembagian tiga siswanya, ketika nanti peraksanaan dalam perancangannya itu kira-kira nanti seperti apa, gitu, Kak Berdy. Dengan jumlah siswa 19, saya kira sudah bagus pilihan dengan jambang olahraga individu, ya, Kak Kak. Kenapa jumlah 19 itu sangat sedikit untuk tiga kelas 19 perang. Kemarin kelas berapa kemarin? Cuma 19 orang, ya, Kak Berdy. Saya lihat, ya. Kelas 5, Kak Mulana. Eh, kelas 6, sorry. Kelas 6, Kak Mulana. Kelas 6, cuma 19 orang, Kak Kakak. Jadi, dengan kelihatan olahraga individu sudah sangat tepat. Dan nanti, Kak Berdy harus menyiapkan wasitnya, petugas, penghitung skornya, dan lain-lain itu anak-anak disiapkan pengetahuan sehingga konteksualnya di bagian itu, Kak Berdy. Tidak hanya main dulu tanggisnya, gitu. Mungkin yang main saja bisa dibuat 8 orang atau 16 biar bagatnya mudah, gitu. Jadi, ya, silakan Kak Berdy disesuaikan dengan konteks di tempatnya, di sekolahnya. Namun, perlu diingatkan karena mengingat ketika dia sudah menambahkan wasitnya siapa, ya, itu harusnya siswa semua, gitu, Kak Berdy, ya. Ya, Kak Mulana. Penyelenggarannya siswa dan nanti yang tidak terlibat jadi supporter atau apa, yang bagian mengutu mengutu bola atau menjaga angin, mungkin, atau apa. Ya, silakan, Kak Berdy, dibuat sedemikian rupa yang jelas, yang kita perlukan adalah dengan judulnya bahwa semua siswa terlibat dan semua siswa mendapat penilaian berdasarkan tugasnya masing-masing. Begitu, Kak Berdy, ya. Oke, terima kasih banyak, Kak Mulana. Oke, Kakak-kakak, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Kak Berdy, sudah kita putar lagi saja, ya. Ini langsung saja saya putar, Kakak-kakak. Nggak saya screen, nggak share screen. Kak Susilo, apakah sudah siap, Kak Susilo? Tadi, Kak Susilo terpilih. Tadi, Kak Susilo, siap, Kak Susilo? Terusnya masukkan, Kak Susilo. Kak Susilo. Ya, siap-siap, Kak. Tadi lagi Yassinan, tadi, Kak, di masjid, Kak. Oh, gimana? Sudah selesai, Kak Susilo. Silakan, Kak Susilo. Berarti dokumennya siap, Kak Susilo. Apa, Kak? Dokumen rancangannya sudah siap. Masih baru rencana, Kak. Tapi, Insya Allah, aku coba dulu konsultasi, Kak, ya. Jadi, yang ingin saya, iya, Kak, yang ingin diselenggarakan. Kak Susilo, saya pilih dulu yang bagian ini untuk review-nya. Oh, reviewnya? Ya, reviewernya. Oh, siswanya atau gimana, Kak? Enggak. Yang ini, yang melihat, membaca. Jadi, Kak, kita ini sudah terpilih, Kak Firdaus. Jadi, ini, Kak Susilo, satu orang membagikan dokumennya, satu orang membaca, memberikan tapat. Oh, siap-siap, ya. Ini, Kak Firdaus, sudah, Kak Firdaus? Ini sudah terkundi, Pak Rusat. Gimana, Kak? Saya bilang, Kak? Ya, silakan. Kak Firdaus review atau menanggapi rancangan punya Kak Susilo. Silakan, Kak Susilo, menceritakan rancangannya Kak Firdaus menanggapi nanti. Siap. Siap, Kak Firdaus, ya. Oke, silakan, Kak Susilo, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, rancangan yang ingin diselenggarakan yaitu kegiatan lomba atletik antarkelas. Namun, semua penyelenggarakannya siswa. Nah, yang awal-awal nanti saya di pertemuan pertama saya akan memberikan job desk ke anak-anak tersebut. Nah, di sini, Kak, yang siswanya ini kan kami itu ada kelas 9 nih, 5 kelas, Kak. Semuanya terlibat atau gimana, Kak? Nah, tanya Kak Susilo gimana? Mau semua terlibat atau gimana? Oh, semuanya terlibat, Kak. Mau semua terlibat. Nanti dibagi job desk ada yang jadi panitia dan ada yang jadi atletnya, Kak. Seperti kita kemarin, Kak. Untuk yang pertama, dibagi job desk. Yang hari kedua, pertemuan kedua, guru-guru menatar siswa yang jadi panitia tersebut dan yang atlet tadi mulai berlatih di caburnya masing-masing. Ada yang cabur lari sprint, ada yang tolak peluru, ada yang lempar lembing, ada yang lompat jauh. Tapi, dimodifikasi, Kak, ya. Karena lapangan kami itu semain semua, Kak. Posisinya. Nah, kemudian di hari kedua, di hari pertemuan ketiga, mulai nih, masih ngedrill anak-anak sampai di pengetemuan kelima, mulai dikumpulkan dulu simulasi pertama, ketemu semuanya berkumpul. Ang-aman ke uji, orang itu, Kak, berat-berat di kotor dulu. Kotornya, Nian. Sudah berkumpul. Kita evaluasi lagi di mana miskomunikasinya. Dan hari kepertemuan ke-enam, kembali lagi, ditatar lagi, sampai ke pertemuan 10, dan di pertemuan ke-11, Kak, langsung uji coba. Uji coba yang siswa yang panitia, ada panitia, yang jadi atlet-atlet, Kak. Mulai di uji coba di situ. Di pertemuan 11, Kak, yang lombanya, Kak. Nah, di sini juga saya melibatkan guru-guru tertentu, Kak. Bukan semua guru, Kak. Jadi, guru-guru tertentu itu saya pilih mungkin, Kak. Ada yang bahas Indonesia, nanti untuk yang MC-nya, ada yang kami itu ada iSchool Publish Speaking, Kak. Jadi, ada anak-anak rata-rata yang Publish Speaking itu kami fokuskan untuk jadi panitia untuk yang acaranya, Kak. Nah, untuk yang panitia, kemudian ada lagi guru-guru olahraga juga, rekan saya untuk mendidik anak-anak jadi jurinya, Kak. dan yang terakhir, saya sendiri melatih anak-anak yang lomba tadi, Kak. Tapi, saya minta tolong guru-guru lain untuk melatihnya juga, Kak. Jadi, saya manajemennya, Kak, di atlet tadi. Jadi, yang guru lain, kamu minta tolong untuk lompat jauh. Tapi, skenario ini kayak ini. Untuk lara sprint, skenario ini kayak gini. Untuk yang tolak peluru, skenario ini kayak ini. Jadi, yang guru tadi bisa saya mengontrolnya aja, Kak. Di posisi di sana, Kak. Itu, Kak, sementara ini, Kak. Yang dalam bayangan saya, Kak. Oke. Silahkan, Kak. Kiraus. Bisa tanggapi. Oke. Terima kasih, Kak. koizit of camp karena masih ada lagi kegiatan sedikit tadi. Untuk yang, Kak. Susilo, saya lihat bahwa lomba atletik antara kelas, ya, Kak. Iya. Tapi yang kelas 9, Kak, ini, Kak. Jadi yang hanya kelas 9 saja, kan? Iya. Yang berapa rombol, Kak? Kira-kira. Jumlahnya ada lima rombol, Kak. Lima rombol. Nah, tapi di sini saya melihat bukan saya mau krisis, Kak. Dan pertemuan sampai 11, Kak, ya. Jadi 11 minggu atau dalam satu minggu itu berkursus, gitu, Kak. Iya, seminggu sekali, Kak. Eh, enggak, Kak. Kami itu langsung, Kak. Jadi, sistem blok untuk yang ini, apa namanya, P5 ini, Kak. Jadi langsung, sistemnya. Bukan pertemuan. Ini kan sampai 11 pertemuan. Iya, jadi pertemuan satu, dua sistem blok bukan per minggu. Jadi dalam seminggu itu kira-kira berapa, Kak? Jadi seminggu, ya tujuh hari, Kak. Jadi 11 hari tetap berjalannya. Bukan lagi yang seminggu sekali, bukan. Jadi saya cukup ini mungkin bisa dikut same juga, Kak. Maksudnya, ya? Iya, karena kan sistem blok, sistemnya. Bukan per bulan. Bukan. Kalau seminggu sekali, kan? Hari minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Tapi saya padatkan menjadi 11 hari. Ini, Pak Pedaus, posisinya. Oke, Kak. Jadi setuju, saya dengan konsepnya. Apalagi di situ melibatkan siswa untuk berperan penuh. Seperti itu harus didebatkan guru-guru juga. Baik itu guru mapel yang bisa berperan untuk memberikan edukasi kepada anak-anak yang akan menjadi wanita dan terlibat. Baik itu dari guru olahraga, dari yang menjadi juri, juga menjadi manajemennya. Namun mungkin karena kelas 9 SMP ini mungkin sudah agak paham sedikit untuk terkait dengan kegiat-kegiat. Karena kan mereka sering ekskosis, kan? Lomba. Iya, benar. Sama seperti saya, seperti di SMP itu sudah terbiasa manajemen untuk kelas meeting biasanya di koordinir olahraga. Mungkin beberapa anak sudah paham juga terlibat di sana. Untuk kegiatannya saya pikir cukup baik, cuman mungkin karena waktunya yang cukup panjang dalam 11 pertemuan. Kita akan nanti tujuan dari bentuknya penyelenggaraan tersebut agar anak-anak ya tadi yang P5 tadi bertanggung jawab yang pertama kedua ini disiplin ketiga yang berkebinakan global jadi kan ya ada yang Indonesia Raya dia berkebangsaan jadi bermainnya foreplay disitu tidak ada yang ribut satu sama lain tapi kan ini individu rata-rata anak itu kalau kompetisi bersaingnya ketat tinggal kita beri paham yang seperti Jika Maulah kemarin bahwa pertandingan ini ada menang ada kalah jadi yang kalah jangan terlalu anarkis atau yang menang jangan terlalu mencemoh yang kalah bagaimana caranya tetap dingin dalam bertanding enggak iya siapa oke terima kasih Kak Firdaus Kak Susilo saya dengan mendengar penyampaian lihat nih ada Kak Piro mau komen lagi silahkan Kak Piro duluan iya Kak makasih Kak langsung saya mau nanya ke Pak Kak Susilo ya siap-siap Kak Piro kurang jelas apa saya yang kurang dengar apa gimana ini modelnya apakah memang Kak ambil model SEM apa memang model gerak apa gimana model SEM Kak oh model SEM iya jadi memang waktunya itu kan kalau biasanya per seminggu sekali kan tapi kami itu sistem blok sistemnya jadi satu kali jalan sistemnya enggak lagi per minggu karena jangan samping ganggu jadwal yang lain kemarin pas rapat kemarin posisinya berarti istilahnya enggak berurut enggak berrented harinya enggak langsung hari ini besok lusa langsung enggak oh misalnya senen selasa rabu kamis jumat langsung enggak tapi sebelas hari masanya oh sebelas hari iya benar kalau misalnya kalau kita yang seminggu sekali kan hampir mendekati dua bulan dua bulanan itu masuk ke tiga bulan posisinya oh ya siap yang saya tanyakan gini kak itu tadi saya dengar itu kelas sembilan sembilan aja berarti SMP iya benar ini soalnya namanya anak-anak ini kan kalau memang khusus kelas sembilan itu biasanya tuh yang adik-adik kelasnya mau pengen ikut ribut ribut istilahnya mau pengen ikut terus yang kedua itu kalau ke sampai sebelas hari artinya bentuk-turut tadi sampai sebelas hari iya benar benar maksudnya apakah itu tidak terlalu lama tidak memakan waktu memang dalam sehari itu berapa jam jadwalnya itu kak oke sehari itu dari jam 8 sampai jam 3 sore jadi full kami jadi misalnya kalau memang yang kelas 7-8 beda lagi posisi untuk yang P5 jadi misalnya ada masing-masing misalnya kelas 7 mungkin materinya berbeda di waraga bangun di waraga mungkin kebenaran global yang kelas 7 atau kelas 8 beda lagi jadi fokus ke-9 jadi anak-anak ini merasakan mungkin yang kelas selanjutnya semester depan diusahkan tapi kita lihat antusias anak-anak dulu berarti yang untuk olahraga semnya itu yang kelas 9 khusus benar istilahnya pelajaran lain mungkin ya iya benar karena tidak bisa langsung gak bisa langsung kelas 7-8 9 gak bisa posisinya harus berjenjang dia penyesuaian kita mengatur untuk gurunya kan gak mungkin gurunya seluruhnya same semua kan seluruh jenjang itu kelasnya juga posisinya kan tapi kalau kita kelas 9 bisa kita handle mudah mudah untuk ngendel untuk yang briefingnya lebih enak kalau kelas 9 aja kelas 9 aja terus sampai 11 hari 11 hari iya rencananya cukup banyak waktu dan memang panjang mateng kita mateng jadi hari ini ngedrill 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 kalau misalnya beda halnya kita kalau seperti kita ada festival kalau sekalian dulu kita drill hari ini ini apa progress apa besok progress apa sudah sampai mana nah di terakhir baru finishingnya siap itu kak terima kasih terima kasih mohon izin kak ya terkait pemahaman kita kak terhadap pembelajaran sem ini jadi terus terang saya masih bingung kalau mau kita bandingkan dengan projek dan tema P5 yang sudah ada kan ini harapannya kita menjadi leader di rekan-rekan yang lain pelajaran terutama kalau kita di SMP kak Susilo ini ada 10 pelajaran kak Susilo jadi harapannya ketika pas kita pelaksanaan kata kak Susilo tadi 11 hari jangan sampai guru yang 11 9 pelajarannya ini dia cuma ya gimana ya menikmati hari liburnya ini saja oh iya ini kontang-panting kita sendirian enggak oke siap kita harus matang dengan perencanaan dan keterlibatan kita terus terang saya sebagai pelaksana koordinator kemarin dipercaya juga sebagai mungkin ketua kombol untuk pelaksanaan pelaksanaan P5 jadi saya merasa saya ini mungkin kak ya gimana ya terlalu pekerja keras kalau mau siap-siap kita kegiatan P5 yang kita yang olahraga sementara yang bagian tema lain saja seperti kami kan suara demokrasi kita yang olahraga paham-paham masih mengajarkan tema demokrasi suruh memahami kita mengajar siswa oh ini loh pemilu seperti ini progresnya nah harapannya mungkin kita nanti lebih ke rekan-rekan ini si jawat ini untuk ya memberikan ada pertemuan nah sesi pertama iya briefing kak nah jadi jadi memang kami itu yang sekolah ini kak eh jadi aget rencananya kan kita kan langsung briefing dulu gak gak mungkin langsung ujuk-ujuk bagi tim segala macam yang pastinya kita kasih ke program dulu ke kurikulum ke koordinator yang P5 aget koordinator P5 memanggil seluruh mapel guru-guru mapel baru kita kondisikan jadi gak bisa langsung jadi kita jelaskan per matchnya pertahap pertahapannya briefingnya nah untuk sementara itu kak susilo ini kan ya mungkin secara umum kalau seperti permainan sepak bola oke lah mungkin guru-guru atau rekan-rekan yang lain ini agak sedikit apa ya kita memahami lah mungkin seperti ini nah kalau mungkin olahraga yang spesifik seperti lompat jauh tolak peluru atletik sebagainya ini rekan-guru ini membutuh apa ya butuh panduan yang detail seperti itu kak mulai dari kemudian di awal termasuk wasit dan sebagai macam juri pertandingan nah seperti itu kan nah ini saya kira mungkin betul membutuhkan sesi khusus untuk kita sama-sama ke briefing dulu menerangkan kegiatan dan perannya masing-masing seperti itu kak iya benar kak rencananya benar Pak Wahid jadi rencananya kan memang kita komunikasi dulu kita kan sekarang sudah canggih ada youtube jadi kita share untuk yang tekniknya wasitnya terutama guru olahraga untuk mengajarkan siswanya tadi kak amen yang guru tadi dia hanya mengajarkan yang atletiknya ngelatih anak tadi tapi saya kontrol disitu kak dia benar atau enggak nah untuk yang lain-lainnya mungkin bisa dikoordinasikan misalnya guru Basinesia untuk yang MC guru PPKN untuk yang Pancasila atau yang lain-lain guru seninya untuk yang nyanyinya untuk sesi pembukaannya bisa kita kondisikan disitu tinggal bagaimana cara kita pada saat rafat itu atau briefing itu memastikan guru tersebut sanggup dan mampu menjalankan tugasnya itu aja tupoksinya yang kita berikan tadi sama Kak Susilo tadi seperti kasus kita kan sama ini dari yang kelima kelas tadi Kak Susilo setiap kelas itu harus kita libatkan atau memang dari kelima kelas yang ada di sekolah kita itu kita pilih saja untuk berpartisipasi dan menjadi peran masing-masing atau nanti jadi perkelas ada perwakilan saja untuk mengikuti perkembangan sebagian nanti kita lemparkan juga ke guru-gurunya kita coba simulasi dulu misalnya antusiasa anak tinggi baru kita coba semuanya tapi kalau antusiasa anak rendah yang tadi kita pilih saja karena kita lihat dulu pas guru masuk jelas ke anak bagaimana oh kak ada gak yang mau jadi panitia ada gak yang mau jadi atletnya kan mungkin disitu kan mungkin sudah dibaca baru kita berhimpin kembali kan oh pak yang panitia orang lima misalnya dalam kelas yang pesertanya orang tujuh cukup karena olahraga ini apa namanya individu gak gak kelompok kan posisinya kan insyaallah bisa berjalan kak siap siap karena P5 nya mencukup kelima kelas pada tadi semua terlibat kak susilo dalam pelaksanaan prosesnya tidak harus sebagai atlet semua tidak harus sebagai panitia semua iya benar jadi reporter atau ini kak siap siap kalau misalnya yang tidak terlibatnya banyak penonton kak ok koreo bisa juga koreo kak ada tugas mereka menjalani pelajaran sama dengan atlet sama dengan panitia latihannya benar benar kak latihan iya 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 benar kak siap siap kak siap siap iya benar kak kita memberikan penilaian untuk semua tidak hanya sebagian yang kita nilai tapi semua siswa menilai dan siswa terlibat itu kak siap 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 terima kasih kak oke ada lagi yang lain untuk punya kak susilo tadi berapa rombol kak susilo 55 rombol mungkin mohon dikoreksi nanti kalau salah kalau enggak salah untuk satu projek maksimal 3 rombol kalau enggak salah rombol mungkin ada satu projek ya kalau enggak salah sih siap siap p5 kak nopri ya halo kak nopri kak 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 kalau ada aturan begitu kita tidak boleh keluar dari koridor aturan p5 nanti harus diaturkan lagi kasus siro yang disesuaikan dengan siap 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 kak terima kasih kak sudah berbagi siap siap kak ini silahkan kali ini ya kali ini terus gimana oke kalau tidak ada lagi kita lanjutkan kak Firdaus dokumennya sudah siap kak Firdaus siap dokumen rancangannya apakah bisa di share sudah cuman laptop ini minta dibantu share screen oh iya saya cari dulu orangnya ya kak untuk mereview punya kak Firdaus tunggu sebentar saya putar dulu kak Satria aja kak jangan karena tadi kita sempat untuk undi kak 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 indera silahkan kak indera kak firdaus dokumennya dikirim ke kak indera kirim kirim kaku juga kak jangan aku kirim di grup kak indera oke silahkan kak indera untuk mereview atau memperkenalkan apa terhadap rancangan punya kak Firdaus kak indera kak indera kak indera apakah ada kak indera ada kak ya kak lagi di pas baca dia oh ada oh ada kak selamat menikmati 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 yaitu dengan menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati dari selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati